Sebelumnya kan usia Rasulullah pada saat itu 40 tahun Rasulullah mulai mengalami kegelisahan Bahasa tepatnya kepedulian sosial Kenapa ya orang-orang di Mekah menyembah empat Tuhan Dan dia sembah patung, batu-batu dia bikin Lalu dia sembah Kemudian perempuan tidak ada nilainya Bahkan perempuan yang lahir dianggap aib Kemudian perbudakan Nabi gelisah Dalam keadaan gelisah itu Nabi kemudian beruslah Bahasa Indonesianya nyepi Naik ke gunung Disitulah yang kita kenal dengan Guahira Menrenunglah beliau disitu berhari-hari Sampai padahal kemudian 17 Ramadhan 17 Ramadhan Turun perintah pertama Yang mendeklarasikan Menjadi Pembuktian Muhammad adalah Nabi yang terakhir Usia Rasulullah pada waktu itu 40 tahun Datanglah Malaika Jibril Mendatangi Rasulullah Dan berdialog dengan Nabi Sebelumnya Tanggal Nuzulul Quran itu sebenarnya Ada perselisihan pendapat ulama Ada yang mengatakan 17 Ramadhan Ada juga yang mengatakan 24 Ramadhan Nah Mas Bayu sendiri saya tanya Apa sih Ramadhan itu bulan keberapa Kalau dalam kalender Islam Bulan ke 10 9 Bulan ke 9 Jadi Ramadhan itu Kalau kalender Islam Adalah bulan ke 9 Ramadhan sendiri Artinya adalah Trik yang Panas yang trik Ramadhan itu artinya Panas yang trik Nah Pada tanggal 17 Ramadhan itu Turun Jibril Berbentuk dalam Manusia Kemudian Dia peluk Nabi Dia peluk Lalu Jibril berkata Ikrok Baca Nabi berkata Saya tidak bisa membaca Di peluk Makin peluk lagi Baca Nabi menjawab Saya tidak bisa membaca Ikrok Saya tidak bisa membaca Di peluk lagi Akhirnya sampai Nabi Sesat nafas Ya kan Kalau orang di peluk Kencang-kencang itu kan Sesat nafas ya Susah bernapasnya Kalau sekarang Sesat nafas Bisa jadi covid Astagfirullahalai Makanya vaksin Makanya booster boss Akhirnya di ketiga Rasulullah kemudian Membacanya Ikrok Sampai ayat kelima Disitulah awal bukti Rasulullah dideklarasikan Dilantik seperti bahasa tadi Dilantik menjadi Nabi yang terakhir Nah setelah Nabi menerima wahyu Nabi kembali ke rumahnya Bercerita kepada Khadijah Ceritakan bahwa saya begini Kemudian Khadijah memanggil pamannya Yang pada saat itu adalah seorang pendeta yang tunanetra Sampaikan lalu pamannya Nabi ini Kemudian Waraka bin Nawfal Datang dia tunanetra Ali datang menjemputnya Dan ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW Dan berkata Ya Muhammad itu yang mendatangimu Sama yang mendatangi Isa AS Sama yang mendatangi Ibrahim AS Engkau telah dilantik menjadi Nabi dan Rasul Dan pada saat ini pendeta ini memprediksi Memprediksi bahwa Ada saatnya nanti engkau diusir dari kampungmu Dan pada saat itu Allah mengizinkan saya umur panjang Maka saya berada di berisanmu untuk membelamu Dan terbuktikan hari-hari berikutnya Nabi diusir dari Mekah lalu hijrah ke Madinah Nah itulah ayat pertama yang Allah turunkan Yaitu dilantiknya Rasulullah menjadi Rasul Itulah disebut Nuzulul Quran Ada pun asbabun nuzul Sejarah kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa Yang melatarnya untuk turunnya Quran Karena Al-Quran itu jangan bayangkan turun Bulet-bulet Seperti satu gedaya Muhammad Saya lantik kau jadi Nabi Nggak gitu ya Tapi bertahap Nabi sendiri itu Quran yang kita baca Yang kita pegang Yang kemudian kita sebut dengan mushab Itu tidak ada pada sama Nabi Nabi terima wahyu dicatat Oleh sekretaris beliau Lagi-lagi dicatat lagi Kemudian pada saat Usman bin Affan barulah dibukukan Makanya Quran itu disebut Mushab Usmani Karena pada zaman Usman bin Affan Barulah dia dicetak Lalu disebarkan Empat dibikin Lalu disebarkan keempat penjuru